Intro Masih ada hati Nurania Syanti ketika Aurel Hermansyah dibully di salah satu sosial medianya Baru-baru ini hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Aurel Hermansyah dibully warganet alias jadi korban perundingan cyber Yang masih belum tahu arti tata krama dalam bersosial media Pelaku mengirim pesan yang bersih cacimaki salah satunya lewat fitur pesan langsung Instagram Untuk cari tahu pelaku tersebut untungnya Asyanti tidak gegabah dalam menjerumuskan warganet ke pihak yang berwajib Dikarenakan seseorang bisa menjadi siapa saja dan berbuat apa saja Ia melacak identitas pelaku karena dijaga penaya Sebelumnya untuk projek dahulu kemudian meminta bantuan timnya untuk melacak identitas pelaku Yang bikin shock pelaku perundingan cyber terhadap Aurel Hermansyah Ternyata masih di bawah umur alias masih anak sekolah dasar Sebelum kita melaporkan Akhirnya kami cari siapa pemilik IG atas nama ini Karena komentar dimana-mana aneh dan jahat sekali Dan kagetnya ternyata yang nulis masih anak seumur ini tutur Asyanti Asyanti berpesan kepada seluruh warganet entah itu siapapun Ketika dijaga penaya Semua pihak berhati-hati dan bijak bersosial media Dikarenakan pelaku masih anak-anak Asyanti hanya memperingatkan dan berpesan Agar tidak diulangi lagi perbuatan yang tidak pantas ketika dijaga penaya Terima kasih